Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kejadian pasal 27 ayat 30 sampai dengan 46. Setelah Ishak selesai memberkati Yaakub dan baru saja Yaakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, Bapak bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu ini agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Sahutnya, akulah anakmu anak sulungmu esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, Berkatilah aku ini juga ya Bapak. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata esau, bukankah tepat namanya Yaakub karena ia telah dua kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab esau katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapatku perbuat ya anakku? Kata esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapak? Berkatilah aku ini juga ya Bapak. Dan dengan suara keras menangislah esau. Lalu Ishak ayahnya menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Yaakub lari ke Mesopotamia. Esau menaruh dendam kepada Yaakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri. Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yaakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ripka, maka disuruhnya lah memanggil Yaakub anak bungsunya lalu berkata kepadanya. Esau kakamu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman. Dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ripka berkata kepada Isak, Aku telah jemuh hidup karena perempuan-perempuan head itu. Jikalau Yaakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan head itu, apa gunanya aku hidup lagi? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terima kasih telah menonton!